Well, so, minggu lalu nggak sih? Yang libur kemarin tuh kan ada harusnya jadwal sama ibu ya, tapi ada tanggal merah. Nggak kedengeran suara ibu? Oke, minggu lalu kan ada kan yang jadwal sama ibu yang libur karena tanggal merah. Nah, makanya kita lanjutin materi itu aja ya. Ada yang masih ingat nggak materi terakhir kita tentang apa? Perkenalan, bro. Introduction. Perkenalan. Introduction about our self ya, tentang diri kita. Oke, ada yang masih ingat bagaimana cara memperkenalkan diri yang baik ke orang lain? Apa? Menyebutkan nama. Of course, menyebutkan nama ya. Namanya juga kenalan. Masa nggak nyebutin nama? And then? Tempat tinggal. Yeah, address. Alamat. Alamat rumah. Umur. 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 Pendidikan. Pendidikan. Educations, hobby, and dance. Book. Book kesukaan. Yeah, favorite books. And then? Favorite. Kerdian. 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 Yep. Strengths, weaknesses, hobbies, a lot of, many things ya. Jadi kalian bisa aja ditambah-tambah lagi. Nggak cuma itu. Dan kita akan membahas materi baru setelah kita memperkenalkan tentang diri kita. Nah, kita akan belajar memperkenalkan anggota keluarga kita. Right? Semuanya punya keluarga kan ya di sini ya? Punya. Ada yang terlahir sendiri gitu dari buah timun. Tidak tahu ada timun, Mas, di sini. No? So, langsung aja. Ibu masukin materinya ya. Wait a minute. Wait a minute. Oops, 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 oops. Udah? Udah masuk nggak tempat kalian? Masuk. Ya. Oke. Di sini ada tell me about your family. family, keluarga ya. Dan di sini kita akan belajar mengetahui kosa kata apa saja yang perlu kita gunakan ketika kita ingin memperkenalkan keluarga kita. Nah, di sini nih ada yang gambarnya, dilihat dari gambar aja nih kayak ada uban-ubannya gitu. Berarti udah tua ya. Jadi ada granny and grandpa. Granny itu atas biasa disebut grandmother. Itu apa? Nenek. Nenek. Kalau grandma. Ini chapter tuh, Bu. Kamu itu? Kakek. Iya. Dad and mom. Ada daddy or father artinya. Ayah, ibu. Orang tua. Iya. Ayah ya. Orang tua benar. Oh, tadi. Lebih spesifiknya ayah. And then mommy or father. Artinya? Ibu ya. Ada ibu. Ada ibu. Ada ibu. Ada saya. And brother. Brother itu saudara laki-laki. Mas Kini yang simple banget dulu ya. Kalian punya saudara kan di rumah? Ada yang anak tunggal nggak? No. Ini bungsu. Oke. Ada yang bungsu. Berarti kalau bungsu otomatis ada saudaranya dong. Ada saudaranya. Meninggal semua. Maaf. Punya nenek dan kakek juga kan ya? Punya. Kakek udah meninggal. Oh, neneknya udah meninggal. Kakek udah meninggal. Oke, nggak apa-apa. Doain ya. Selalu doain nenek dan kakeknya. Nah, di sini. Ada. DM. DM. Itu artinya tujuan. Nah, jadi tujuan dari kursus kali ini. Kelas kali ini. To tell about students family members. Jadi, kita belajar menceritakan tentang. Apa anggota keluarga kalian nih? Itu ya. Ada vocabulary-nya atau kasa-katanya. Pertama ada grandfather. Kita pindah ke slide ini. Nah, ini nih. Ada grandfather. Itu kakek. Friend, mother. 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 Mother, mother. Kalender. Kalender. Keluar ke kalender. Kalender. Husband, wife, berjalan. Sister, cousin. Terjemahan ya. Bentar ya. Wait. Why? Oke. Ini ada sister. Sister and cousin ya. Cousin. Wait a minute. Saya menambahkan. Ini adeknya siapa ya? Siapa tuh? Suaranya kers banget gak? Wait a minute. Nah. Oke. Copy. 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 And then pass. Oke. Kira-kira sister. Artinya apa, nak? Saudara perempuan. Saudara perempuan. Iya, benar ya. Punya sister? Nggak. Nggak. Oke. Satu. Yang punya? Punyanya old brother. Brother. Aku rajakan ya sama saudara-saudaranya. Punyanya old brother. Ada Kelly. And then caution. Apa? Ada yang tau artinya? Sepupu enggak sih? Sepupu. Sepupu. Benar. Sepupu. Sepupu. Kayaknya di-copy aja deh. Kita copy dari sini. Benar. Sepupu. Cousin. Cousin. Kalau sepupu punya ya? Iya enggak sih? Iya. Pasti ini. Kalau ayahnya punya. Aduh, sakit lingat. So cute. Adiknya. Kalau nih. Sepanakan perempuan. Ibu kira suara itu adenya kalian. Salam Nis. Itu apa? Sepanakan perempuan. Iya. Sepanakan. Penyepanakan enggak? Punya. Punya. Tapi laki-laki saya, Bu. Laki-laki ini ya. Oke. Ya. Oke. Pone. Apa tuh kepol? Penyepan. Perempuan. Kelebihan. Review. Nampak laki-laki. Iya. Berkira apa enggak ini? Pas katanya mereka semua ini. Apa ya? Yang enggak. Bisa dilihat-lihat sambil. Yang penting-penting. Kalian di rumah kalau panggil nenek sama kakek pakai apa? Saya manggilnya mbah atau enggak nenek. Ada yang nenek. Terus yang lain gimana? Kai. Kai. Oke. Setelah kelas ini nanti diubah ya. Manggilnya grandpa dan grandma ya. Grandpa. Nanti kan lebaran tuh. Ketempat nenek atau kakek tuh kan. Enggak boleh di sebelah rumah, bu. Di sebelah rumah. Di sebelah rumah nenek. Kalau rumahnya dekat enggak apa-apa. Kalau harus jauh mudik atau harus kukam enggak usah ya. Di sebelah nenek. Kalau rumah neneknya dekat gitu nanti main ke tempat nenek. Sekalian minta angpaunya. Grandpa panggil ya. Grandma. Biar keren. Biar keren. Ya udah sih puan. Iya bener ya. Oh ya. Titip salam sama neneknya Ryan ya. Oke. Selanjutnya. Kalau ayah sama ibu manggil di rumahnya apa? Abah, mama. Ada abah, mama. Ayah. Ibu. Bunda. Mami. Papi. Ada yang pakai mami-papi enggak? Enggak ada. Mom and dad. Gitu ya. Itu biar keren. Oke. Tapi enggak ada yang manggil nama kan ya? Enggak. Yang manggil nama. Jangan. Headsot kena. Well. Nah. Di sini ada father and mother. Kalian bisa juga nih pakai ini. Atau mom and dad. Minta duit seribu gitu. Mom. Mom. Memang berangkat. Minta duit seribu. Bisa ya. Manggilnya ya. Mom and dad. Atau mother. Dapat apa seribu. Dapat apa seribu. Tengah malah. Permen. 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 Zaman sekarang udah enggak seribu lagi ya minta uangnya ya. Zaman ibu dulu. Waktu SD itu masih. Uang sakunya masih seribu. 500. Dan zaman ibu kan perak bu. Kami kan beda bu. Waduh waduh waduh. Iya ya nak ya. Kalian berapa? Emangnya kamu Zali berapa? Uang sakunya. 2 ribu mabuk. Itu pun enggak cukup. Waduh. Itu pun enggak cukup. Hemat. Hemat dong. Saya emang 2 ribu, 5 ribu sampai 7 ribu. Iya ya. Nabung ya nak ya. Jangan jajan terus. Ulan 10 ribu. Oh let's jajan. Ulan nabung. 2 ribu, 3 ribu. Oke. 3 ribu, 2 ribu. Ada auntie atau aunt dan uncle. Biasanya manggilnya apa? Bude, Pakde. Bude, Pakde. Acil Om. Acil Paman. Acil kayak enak belanja. Acil Om. Acil Om. Acil Om. Acil Om. Pakde Bude. Acil Om. Acil Om sama Paman. Nah sekarang bisa diubah lagi ya. Nanti kalau ketemu Bibi sama Pamannya. Auntie. Auntie. Minta Paman. Meliin Paman Auntie. Gitu ya. Biar. Waduh katanya. Ryan kok ngomongnya sekarang kayak gitu. Maklum itu auntie. Saya baru pulang. Dari luar negeri. Waduh. Oke, 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 oke. Oke. Selanjutnya. Ada uncle sama auntie. And then ada husband and wife ya. Nah, kalau yang ini. Suami dan istri ya. Husband itu suami. Wife itu istri. Bukan wifey. Wifey itu. Tidak ada sebenarnya wifey. Eh, Ibu. Tidak ada sebenarnya orang bingung di HP Mama Uldun tuh liat WhatsApp lo. Iya. Apa Uldun di HP Mama tuh tulisannya ano itu. Hasil. Waduh. Uldun ano kadang-kadang di apa itu. Husband. Oh, berarti mamanya Ryan itu apa? Nyimpen kontaknya itu pakai bahasa Inggris. Artinya suami. Itu makanya usah kadang-kadang. Bapaknya Ryan mungkin nyimpen nomor ibunya Ryan itu. Wifey. Bukan Wifey, nak. Wifey. Satu lagi ya. Yang sering nyebutin Wifey itu sebenarnya. Apa sih? Kalau kita mau pakai bahasa Indonesia itu kan Wifey gitu ya. Wifey. Tapi kalau mau pakai bahasa Inggris, Wifey. 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 Wifey apa artinya Wifey? Bikin perpaduan antara Inggris-Indonesia gitu kayaknya ya. Berarti kalau Wifey. Berarti kalau orang jadi istri itu bu, dalamnya ada Wifey-nya bu. Gak pertanyaan apa nih ibu, gak bisa jawab. Waduh. Intinya Wifey ya. Kita bahas istri ya bahasa Inggrisnya ya. Oke. And then brother, sister, and sister. Brother, saudara laki-laki. Oke, kalian punya brother. Brother. Namanya apa punya. Degas sekali. Dan sister? Nggak punya. Yang punya akur aja kan ya Biasanya tuh kalau ada anak cowok Anak cewek Sering berantem Oke syukur yang akur ya Yang gak akur tuh laki-laki bu Oh gitu Kecuali-cewa juga gak akur Kecuali mainan gitu ya Pasti Pasti berantem terus And then apa lagi Nis ponakan perempuan And then nephew Ponakan laki-laki Sampai sini gampang ya Gampang banget gak sih diingat ini Gampang banget Ini masih ganti Kayak sedampang beli permen gak sih Ya paling bawah aja Susah yang belum bisa dihafal Gampang merebut permen dari bayi Oke bentar ya And then kita Akan Membahas Sama aja sih yang kayak tadi Tapi ini penjelasan Menggunakan Gak enak kayak gini Apa artinya itu Ya Allah Your father Father is his Pak Kita baca aja ya Kita latihan baca ya Waduh Your father Your wife Your father Semuanya pasti dapat Kita gantian dulu Oke saya panggil satu-satu Siapakah orang yang beruntung Yang akan saya panggil Jidak beruntung itu Bu Jidak beruntung apanya itu beruntung Bilkis Jidak beruntung dari kalimatnya Bilkis Halo Halo Bilkis Ya Bu Ya dapat pertama nyaman Coba Bilkis Yang kolom pertama Coba dibacakan Telepon semua jawab Dan lagi ya Waduh mudahnya Yang kolom pertama Ayo Coba ucapkan Your father Is your Mother You father Your father Is your Kecil lampunya Bu Kecil tulisannya You father Di zoom lah Father is you You father Father is you Is your Digabung sama yang kolom U ya sayang ya Is your grandfather Gitu ya Your father Is your Father Father Your father Your father Is your grandfather Is Father Grandfather Ya Thank you ya Thank you Bilkis Nanti ya Your Father Ingat Ini bukan you Tapi your Artinya kepunyaan Father Terus ada apostrof Sanda petik atas Dan huruf S Itu ada Berarti ada Gak father aja Fathers Sampai muncul Sampai Kalau bisa Itu bersah Kalau hp kalian Suara 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 Ya Harus ada Kuahnya keluar ya Your father Your father's Father Is your Grandfather Ini Banyak Sudah Sambil Ngeludah Ngeludah Gitu Biar keluar Itunya No I'm Kidding Maksudnya Is your Is your Is your Is your Your wife Your wife Sebenarnya Is your Father Your 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 Dia panggil S Kata bu Istri Ayah 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 panggil Istri Kalau gak ada Gak usah Buk Buk Yor Ngetubu Diganti huruf S Dabu Tur 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 Yor 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 Oke Sekarang nomor dua Isrinya Ayah Adalah Gimana sih Makin bingung Ini Iya Istrinya Istri Istrinya Ayah Adalah In Leo Oke Terima kasih Gimana sih Iya Ada yang marahnya Nomor bapak Artinya aja sih Your wife's father Is your father-in-law Apa artinya itu, Bu? Iya, nomor dua ini Apa sih istri ayah? Your wife's father Is your wife's father Ayah dari istri Oh, iya, iya, iya Ayah dari istrimu Yaitu ayah mertua Father-in-law, itu artinya mertua, nak Ayahnya dua kali Apakah ayah dari ayahmu? Oh, ayah mertua enggak? Tau Ayahnya istrimu Ayah mertua Ayah dari pasangan kita, nak Misalnya Oh, ini ibu nih Ibunya, istrimu Orang tua dari suami Ibu, ibu, gitu Paham, paham Paham, paham, paham Paham, paham, paham Siapa yang coret? Tahu Oke, yang ketiga Ketiga Dana Your wife's mother is your mother in love Dana Ya Your Ih Your wife's mother is your mother in love Ya Your wife's mother is your mother in love Artinya apa? Ibunya Istrimu Adalah Apa tadi? Ibu dari istri Ibu Ibu dari istrimu Adalah Ibu mer Ibu mer Ibu Pokoknya enak ya Kalau ada in love In love gitu Artinya kayak Ibu mer Gimana bu? Kayaknya nambah 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 Is your husband Mother is your mother in love Oke Thank you Ryan Your husband's mother is your mother in love Artinya Ibu dari suami Anda Ibu dari suami Adalah Ibu mertua Ibu mertua Anda Gitu ya Iya Mungkin Number five Let me call Keisha Keisha Halo Keisha Dari suami Esok dari Waduh Kersia Keisha Where are you? Di sana Masa lagi Ayahmu Bur Keisha nya mana nih? Keisha nya gak ada Tadi ada Itu tadi Gak jurus Larinya bu Lari Lari Kami hilang Mau lagi hutang gitu Masa lagi Kalau Keisha Kota Baru Gak jurus Naruto bu Terus menghilang Oke Kami mau gak ada Keisha Saudara perempuan Ayahmu Halo Adalah Kapan saya bu? Tentamu Sabar ya Saudara Abis ini kampuan Ibumu Miola Adalah Tentamu Kau Pader Anak laki-laki Tamanmu Oke Miola Kamu coba Bacain Number five People Kau Pader Pader Ilyam Anak Or Your father's Brother Is your uncle Gitu Your father's Your father's Your father's Your father's Brother Is yours Your father's Brother Is your My uncle Nice Thank you Wow Kalian itu pintar-pintar Banget 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 Your father's Brother Is your uncle Artinya Saudara Laki-laki Dari Ayahmu Adalah Pamanmu Tapi pamannya yang cowok gitu ya Iya Iyalah Paman 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 cowok Ibu kenapa ya Oke sorry Mana ada paman ganteng lamin bu Milma kuah dulu Iya ya Ya Allah Maaf ya Nak ya Oke Kita lanjut Ipek Lopun Tadi siapa yang mainin tadi Fabri ya Ulan Ulan Iya silahkan Fabri Nomor Iya bu Nomor berapa lagi bu Antri 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 Nomor berapa bu Nomor berapa bu 6 6 Ibu Pikir antren Your father's sister Is your own Iya Oke Your father's sister is your own Aunty bisa Saudara Perempuan dari ayah kamu Adalah Bibi 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 Tadi yang udah ngambil nomor antrian Siapa Silahkan Iya bu Gak tau Ini pembagian sembahko gitu ya Tadi siapa coba Pak dikacangin aku Iya sorry Sabar sabar Mohon sabar Yang dikacangin tadi Ayo Silahkan baca Nomor 7 berarti kamu nak Dali ayo Your mother's sister is your own Okay Your mother's sister is your own Bener ya Jadi saudara Saudara perempuan dari ibumu adalah Bibimu Bibi Oke ada yang mau lagi Gak ada Oke berarti ibu yang cariin Nomor Nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nomor 9 Anak dari pamanmu adalah Sekukuk 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 gitu ya Sekarang Betul Habis Udah belum Bilang Bilkis udah gak Udah Ibu Iza gak ada Altaf gak ada Hani Altaf gak ada Bu Iza ada Ternyata Dia ngumpet Awajah sekali Iza ya Altaf juga bu Altaf juga bu Altaf juga bu Nah ibu datangin ke rumah Sekalian ya Oh Gak tau sih Oke Hani Silahkan Your uncle Doctor Is your cousin Oke Nice Nice Hanif ya Your uncle Doctor Is your cousin Ya Anak perempuan Dari pamanmu Adalah Sepupumu Gitu ya nak ya And then Iza Kamu gak bisa ngumpet lagi nak Rambut kamu udah keliatan Bikitu Sama seperti Altaf juga Iza Iza Apa perlu ibu Datang ke rumah kamu nak Waduh Altaf bu Altaf bu Altaf bu Ada Iza udah hakepin suara Halo Iza Coba Iza bacain Gak usah malu Biasanya juga di kelas Paling heboh sendiri Waduh Ketauan kan Altaf bu Request altaf bu Ya habis ini Habis Iza Ayo nak bacain dong Your sister Your sister's son Is your nephew Your sister's daughter Zah kamu gak pingsan gak ngeza Lagi malas baca bu Oke gak apa-apa yaudah Kamu selamat Sehat Oke Altaf 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 ini samping Apakah kamu habis Bangunin orang sahur Terus gak tidur Dan kamu ngantuk Altaf Kok ada tidur tadi bu Bangunin sahurnya bu Pakai suara Mimi Peri Mimi Peri Sahur Sudah gak apa-apa Altaf Kalau gak ada Altaf Alia ada gak Alicia siapa Aridwe deh Yang cewe deh Lupa tau Altaf sama Iza Mau menampakkan dirinya Sangat jauh bu Gitu ya Sangat jauh bu Alisa coba Mana nih Ibu gak pernah Ini liat orangnya Nah Ayo dinyalakan video Dan audionya Halo Halo Alanor Halisa Coba nih nyalain Si pen Pen Coba nak Yang mana bu Videonya nak Ada gak Gimana ya Ibu ngasih Tapi ini belum ada Gambar kamu Masih menghubungkan ya Siapa tadi ya Nur Halisa Kayaknya masih menghubungkan ya Oke Kita pindah dulu Nanti kalau udah tersambung Kita balik lagi ke Nur Halisa ya Oke Sekarang nih Ini udah ya Nur Halisa Oke Halisa kamu dari mana nak Pangkalan bun Pangkalan bun juga Oke Coba bacain yang Nomor Nomor berapa nak Kita nih Udah Tiga dari bawah ya Ya gak sih Sister Daughter Is your niece Ya gak Sister Son Your sister Yang ano Nipiu Oh iya Berarti yang Nipiu Yang ini nak Sister Itu Pak bu Ya Your sister Son Your sister Son Is Your sister Your sister Son Is Your nephew Oke Thank you ya Nur Halisa ya Jadi artinya Anak dari saudara perempuan kita Anak dari saudara perempuan Anda Adalah Penakan Laki-laki Ya penakan laki-laki Kamu ya Nice Terima kasih Nur Halisa Itu kan Gak usah dimatiin ya Videonya Ya nak ya Gak cantiknya Kayak gitu Oke Siapa Aurel Kenapa cuma Teleponnya Dilihatkan Oke Siapa Sekarang coba Bacain Your sister Daughter Is your niece Coba nak Bacain nak Your sister Daughter Is your niece Oke Your sister's Daughter Is your niece Jadi artinya Gak nyampe kehadiran Dari Saudara Saudara Anak Perempuan Dari Saudara Perempuanmu Adalah Ponakan Cewek Gitu ya Intinya ponakan Perempuan Oke Ada yang mencuri Perhatian Ibu Seketika Jenggeng Rangga New haircut Ya Rambutnya Baru Ya Ya gak sih Siapa Siapa Saya gak mengenali Kamu Dengan Rambut Baru Kamu Kan Oh Ditutup Halo 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 Oke Ayo Rangga Coba Dibacain ya Your sister's husband Your sister's husband is your brother Brother in love Iya Bener ya Rangga ya Makin ganteng aja dengan rambut barunya Oke Your sister's husband is your brother in love Itu artinya Suami Dari Saudara perempuanmu adalah Kakak Ipar Ya gak sih Brother in love itu kakak Ipar You know kakak Ipar ya Kakak laki-laki Ipar Iya kakak laki-laki Ipar Terakhir ya Ibu gak apa-apa Kalau ada Ipar bisa Your brother's wife is your sister in love Pokoknya Yang ini brother in love Atau sister in love Saudara Ipar gimana sih yang ngomongnya ya Saudara saudari Pokoknya ya Kakak atau adek dari pasangan kita gitu ya Oh iya Saudara perempuan dari pasangan kita Gitu ya nak ya Pokoknya kalau udah in love-in love gitu Berasal dari keluarga Istri atau suami kita gitu ya Keluarga masjid Sampai sini ada yang mau ditanyakan gak nak Gak ada Gak ada Oke kalau gak ada Everything's clear Yes Kliknya Sekarang kita Indah ke ini Tell me about Orang ini Tell me about your family Kalau yang ini Kalau yang ini Jangan ngerti Ibu sama sekali Ibu Iya Oke Ibu jelasin ya nak ya Maksudnya keluarga kecil Warga sedang Yang ini nak Biasanya Biasanya orang akan menanyakan nih Kalau masalah family Itu tanya Pertanyaannya seperti ini Tell me about your family Gitu ya Ceritakan tentang keluarga Anda gitu Nah kalian bisa Menjawabnya itu bisa memulai dengan Kalimat ini nak Ada tiga kalimat ini Pertama I come From a small family Atau yang kedua I come from A medium size family And then the last one is I come from A big family Gitu ya nak ya Kalau yang medium itu harus pakai Size Gitu enggak Medium size family Jadi gini Ini tergantung jumlah Dari keluarga kalian Kalau I come from A small family Berarti kamu berasal dari Keluarga yang kecil nak Small family like You just have Father and mother Keluarga Iya gitu Ada ayah Ibu Terus ada kamu Ada saudara kamu Itu bisa dari I come from A small family Sampai enggak Sampai Sampai Kalau penyebutan yang pakai Medium itu harus Medium size Harus pakai size Size Medium size family Agak ada ya Tapi that is Rule gitu ya I come from A medium size family Bisa Ini cuma saran Kalau kalian mau Memulai Conversationnya Jadi I come from A medium size family Itu Jadi keluarganya itu Enggak banyak Tapi enggak juga dikit Jadi misalnya Jadi misalnya ada Kakek, nenek Ada Ayah kamu Ada ibu kamu Ada kamunya Terus ada saudara Oh you berarti Itu medium size family Pak Jika kamu dari I come from A big family Jadi kalian Satu ruang lingkup itu Ada paman Ada bibi Ada Ada banyak kan Bukunya yang Anggota keluarga kalian Yang diponakan Gitu ya Wah Gak mungkin One brother and two sister I come from A big family Ah Jadi kayak gitu One One Brother Small Made in size Our Big family A big I come Oke Sorry ibu jelas enggak Jelas 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 Sangat jelas Naring banget Suara ibu jelas enggak nak Jelas 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 Iya Jelas terbesar Soalnya suara kalian tuh Putus Kalau Kira-kira Suaranya Sudah 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 Bentar Bentar ya nak ya Ibu harus Ngapain ya Apakah ibu harus Berdoa Dan bersedekah Biar Bapak Tentu Putus Gara-gara Ngarus Ini benar-benar Ini masih enggak putus-putus Enggak ada putus-putus Enggak putus-putus sih Suara ibu Enggak Enggak Oke Mungkin ada di beberapa tempat yang putus-putus gitu ya Maklum ya nak Kita kan terhalang oleh jarak yang sangat jauh Terhalang oleh jarak dan waktu Oke Hello Hi Hello 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 Hey 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 Hello guys Welcome back to my channel ibu coba benerin ini koneksinya Rizka what's wrong with the connection ini suaranya tuh putus kemanya putus iya coba dengerin Rizka iya 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 Jauh 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 Sudah Jelas ya? Sorry ibu Jelas Jelas Jauh Cuman Bu UNA Siapa twin tu ren? Terima kasih. 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 Small family itu maksudnya Big Small family gitu ya Atifah, apa enggak Atifah enggak dengaran ibu Gimana enggak? Medium size itu tadi gimana mis? Medium size itu berarti Keluarga kamu enggak kecil Tapi enggak besar, sedang aja gitu Misalnya di rumahnya ada neneknya Ada kakenya, ada bapaknya Ada ibunya, ada adenya Kalau yang udah big Itu berarti mencangkup banyak Anggota keluarga Kalau misalnya Kalian punya saudara 12 Itu termasuk big ya Big family ya Ada yang punya saudara segitu enggak? Enggak, enggak mungkin Enggak mungkin Enggak mungkin Enggak mungkin sebanyak itu Ada dong, ada Oke, let me call you for the first one Bu, ibu Yang keluarganya tuh Di rumah sini aja Apa yang di luar-luar juga? Yang kita tempat Yang kita tinggal Iya, yang ruang lingkup kita aja Kalau kita mau Yang luar-luar Otomatis pasti semuanya big family Enggak sih? Bisa tinggal dalam satu kota Tapi beda Satu keluarga yang sering Barang gitu loh Bukan beda Kalau dalam satu Pertanyaan kali ini, Riu Enggak, yang satu rumah aja Kita persimpul aja deh Satu rumah Satu rumah bersimpul Iya, satu rumah Atau rumahnya sampingnya Oke lah, bisa lah Tapi kalau masih satu RT Kalau RT-nya luas kan juga Biasanya Oke, ada yang mau pertama gak? Enggak Tengah-tengah aja, boy Tengah-tengah Ambil nomor Kemudian Akhir Oke, coba Syifa Tell me about your family, Syifa Tell me about your family Ini dulu Habis itu hanya I have two sister I have one sister Jawa buti gak jawab Berarti Ini, Pahas Tell me about your family I come from a small family And I have one sister Yang ditanya Syifa Yang jawab malah suara cowok Syifa denger gak? Dengar ribu gak, nak? Enggak Enggak Tapi menyahut Berarti denger dong Oke, Syifa Syifa Tell me about your family Oke, gak apa-apa deh Mungkin gak dengeran Tempat Syifa Oke, Rangga Anteng mau ngadarin tadi Tell me about your family, Rangga Your audio Aktifkan dulu audionya, Rangga Audionya masih belum aktif, nak Audionya Rangga I have a big family I come from a big family And I have two brothers Two brothers Okay, nice Okay, nice How about sister? I don't have You don't have that Okay, nice Thank you, Rangga And then I will call Winzy Hello, Winzy I come from a big family I have three sisters Okay Okay, Lindsay come from a big family And I have three sisters Nice Okay, Winzy saya mau nanya dulu Nama kamu itu Winzy Dan Mana itu maksudnya? Lindsay Winzy Eh, Winzy Dan Luisha Itu maksudnya satu orang Dengan dua nama gitu? Bukan Itu dua orang Oh, jadi adek kamu Atau kakak kamu Sama di sini juga? Gitu? Hmm, kakak Oh, iya Jadi nama kamu Winzy apa Luisha? Winzy ya? Luisha Oh, satu kan Ibu salah panggil Luisha Okay Okay, nice to know you ya Okay, thank you Sekarang Tadi udah Rangga And then sudah Luisha Noval Noval, tell me about your family I come from a small family I have one sister Okay, nice Thank you, Noval Okay Ini Noval Come from a small family And he has one sister Okay Thank you, Noval And let me call you Tifa Tifa Halo, Tifa Tell me about your family I have both I come from a small family And I have one sister Okay, nice Thank you Tifa from Come from a small family And she has one sister Then let me call you Rara Rara and Nusa Ya nggak sih Kakak kamu Nusa nggak sih namanya Nusa dengan Rara Ya nggak, Rara? Ya Oke, Rara. Apakah suaranya seperti Rara juga? Nusa mana, Rara? Jangan-jangan dia nggak nonton. Ibu aja nonton. Oke, Rara. Coba, tell me about your family. Pasti dia bilang punya brother yang namanya Nusa. Rara, tell me about your family. Dia ngomong bahasa Arab, ya? Waduh. Rara, kamu ngomong bahasa Arab? Eh? Oke, Rara, coba, tell me about your family. Udah, nak? Udah? Oke, thank you. Jadi, Rara dari ibu kurang dengar, nak, suaranya. Medium-size family, ya? Enggak sih, tadi? Bo, pucanya medium-bo, bo. Iya, nak. Yang medium-size, apa itu pucanya tuh? Medium-size family. Boleh dihilangkan, ya, bo. Akhirannya, bo. Terus medium family gitu. Yang S-I-Z-U-D. Size-nya tuh sulit. Medium-size family. Gimana sih pengen ngubah-ngubah kata punya orang? Yang size-nya dihilangkan boleh gak bo. Yang lain aja gitu loh, gak ada size-nya. Gimana, I come from a medium family. I don't know. Ya, gitu boleh gak, bo. Kayak gini aja, I come from not a small, but not too big. Aduh, bagi panjang, bo. Ya, udah kan cuma ngomong size, ukuran gitu loh, size. Size, size. Latihan, latihan. I come from a medium-size family. Gampang banget kan ngomongnya, latihan-latihan. Oke, Alisha, Alisha. I come from a medium-size family. Silah, Alisha. Halo, Naila. Nah, Naila. Apa sih? Ya, bu. Coba, nak. Tell me about your family. Gak mau. Naila. Why? Tell me about your family, please. Nih, ibu dia pake, please. I come from a small family. Okay, Alisha come from a small family, and Punya brother and sister gak, nak? Punya. Okay, how many brother and how many sister? I have one brother. Okay, one brother. Nice, thank you ya. Okay, and then I will call Siapa? I come from a small family, and I have one brother. Okay, nice. Nice, Bill Kiss, ya. Bill Kiss come from a small family, and See how's one brother. Okay, kemudian siapa tadi yang mau? Ryan, ya? Atau Febri? Ayo. Siapa dulu, bu? Udah, kalian itu ucap-cup-cup. Mas siapa, tuh? Yaudah, Febri dulu, nanti habis itu, Ryan. Nyalah, ya, sama yang lebih tua, ya, Ryan, ya. Aduh, ebu, seharusnya, seharusnya kakaknya, yang tua ngalah. Jadi gak apa-apa, kebalik untuk hari ini. Nanti yang tua yang ngalah, ya. Okay, Febri, tell me about your family. I come from a medium-sized family. I have one brother. Okay, thank you, ya. Febri come from a medium-sized family, and he has one brother. And then, Ryan. Ryan. Can you tell me about your family? Ibu, coba baca, bu. Ya, nah. Boleh hilang, loh. Siapa yang hilang? Ryan. Ryan. Tadi ibu, coba baca, bu. Itu, bu, yang di atas, tau. Ibu, Jio, from me. Bu. Kenapa? Kenapa, Tifa? Ibu bingung, nak. Di atasnya, di atasnya. Bu, ulum kader terlalu bisa. Yang penting, baca aja dulu. Iya, baca aja. Ini yang siapa, nih? Harus, ya, pesannya itu ditulis di slide ibu. Kenapa nggak chat ibu pribadi, gitu, Yona? Jadi, kebaca sama teman-teman yang lain. Kan nggak tahu siapa yang tulis, bu? Sama. Aduh, ini nanti slide ibu penuh dengan kata-kata dari kalian. Nanti nggak apa-apa, makanya kita belajar. Kalau kalian udah bisa banget, ngapain kita belajar, ya nggak sih? Apa yang udah lancar banget, ngapain kita belajar? Bisa, iya. Udah lancar-lancar banget, ya. Oke, let me call you, Zaki. Zaki, where are you? Do you hear me? Zaki. Where is Zaki? I can find Zaki. Oke, yang mau, siapa? Hanif. Halo, Hanif. Where is Hanif? No? Lali juga? Yang belum ngomong dari tadi. Ibu mau cari orang yang belum ngomong dari tadi. Ano. Terima kasih. Hanif, ayo Hanif. Bapak, omat. I come from family. I have one brother. Oke, nice. Thank you, Hanif. Jadi, Hanif punya satu saudara. Bagi-bagi, ya. Well, oke. And then, Francisca Monika. Francisca Monika. Tell me about your family. Where is Francisca Monika? I can hear you. Where are you? Ibu penasaran loh dari tadi. Miss tuh penasaran sama Altaf. Apakah dia ketiduran, ya? Mungkin ketiduran. Nah, Altaf. Kamu ya, you nggak bisa kabar, ya? Tell me about your family. Sengaja, Bu. Altaf. Tell me about your family. I come from a medium-sized family. I have two sisters. Oke. Altaf come from a medium-sized family. He has two brothers and... Tidak. Nggak, sih? Kenes, Altaf. Why? Kenapa kamu dari tadi nggak kelihatan? Hilang, Bu. Kamu mau mandi, ya? Mandi, ya. I will. Tadi ibu manggil-manggil nggak ada. Oke, well. I missed up, ya, Naya. Waktunya udah habis. Mbak, before I... Alhamdulillah, ya Allah. Nggak. Nggak. Nggak, sedih. Gitu, tetap bisa sama ibu. Dari tadi mau, Mbak. Tidur, Bu. Oke, nggak. Ada. Well, Mbak, instead kalian tidur apa-apa, Mbak, I will watch that so much, ya. Makasih banyak udah udah mau join di kelas ini. I hope this... This is... Ini ribut, kenapa? Kenapa sih ribut-ribut? Oke, saya harap ya pertemuan kali ini bermanfaat. Oke. Tetap semangat kuasanya and then stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.